Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pada kali ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara bayar pajak Sepeda motor Bekas Sepeda motor bekas Dari orang lain Yang tentunya Tidak memiliki KTP Orang tersebut Cara bayar pajak Secara online Cara bayar pajak secara online Dan metode pembayarannya pun Juga menggunakan pay letter Menggunakan bayaran cicilan Disini saya akan menggunakan Gopay letter Sebelumnya Kalian itu harus mempunyai Gopay Seperti ini aplikasinya Dan pastikan juga Bahwa kalian juga terdaftar di Gopay letter Dan sudah ada limitnya di Gopay letter Oke setelah itu Kita langsung buka aplikasi Tokopedia disini Saya sudah punya Tokopedia Dan kalian sudah terdaftar di Tokopedia Nah setelah masuk Disini Tokopedia Lalu kalian pilih Menu lihat semua disini guys Disini ada menu-menu yang ditampilkan oleh Tokopedia Dan juga ada menu yang masih belum ditampilkan Jadi untuk menampilkan keseluruhan menu Kalian tinggal klik menu lihat semua Lihat semua Nah setelah itu kalian geser ke atas Dan kalian pilih pajak dan pendidikan disini Pajak dan pendidikan Nah setelah itu akan muncul beberapa menu disini Ada pajak daerah lain Ada Smsat Ada pajak PBB Bisa kalian lihat disini Dan bisa kalian klik Smsat disini Oke Disini sudah masuk ke Smsat Atau dengan cara mudahnya bisa kalian ya Saya kembalikan dulu lagi ke luar Atau bisa kalian dengan mudah Kalian klik pencarian disini Smsat Smsat seperti ini akan muncul menu Smsat Nah disini ada beberapa Smsat ya Ada Jatim Ada Kaltim Ada Sulsel Jabar dan lain sebagainya Pada kali ini saya akan Klik Smsat Smsat Jatim disini Karena saya masuk bagian dari Jawa Timur Klik seperti ini Nah Setelah itu disini ada Berapa pilihan wilayah ya Kalian klik disini Untuk wilayahnya bisa kalian pilih disini Dan ini sudah benar disini Sudah Jatim ya Smsat Jatim Dan setelah itu kalian tinggal pilih Isi nomor polisi disini Setelah itu kalian isi nomor mesin Dan kemudian next Nah Saya isi dulu ya untuk sementara Saya skip dulu Nah untuk nomor next disini Kalau kalian masih belum punya nomor next Dari orang yang pembeli tersebut Kalian bisa buka BPKB kalian ya Yang sudah kalian dapatkan dari penjual Dan disana Sudah tertera nomor next Dari pemilik sepeda motor tersebut guys ya Ini saya sudah kasih contoh ya Di samping ini Bisa kalian bisa kalian lihat ya Rata nomor next Dari pemilik sepeda motor tersebut Yang kalian beli Nah setelah itu kalian masukkan Nomor next tersebut disini guys Oke setelah itu Kalian geser ke atas Dan disini bisa kalian baca dulu ya Nikmati insentif dari pemerintah yang meliputi pembebasan sanksi administrasi Untuk keterlembatan pembayaran PKB dan BBNKB Nah bisa kalian baca disini semuanya ya Untuk silahkan masukkan nomor kendaraan Dan setelah itu kalian pilih cek tagihan Selain itu Untuk metode pembayaran disini Juga ada promo Promo disini guys ya Nah disini saya akan menggunakan Gopay letter Kemudian Bisa kalian lihat disini Gopay letter Ada promonya juga Untuk metode Gopay letter Nah disini guys Yang saya kasih tanda Bayar tagihan cashback Hingga 500 ribu Dengan Gopay letter Nah bisa kalian klik salin disini guys Nah setelah itu Setelah kalian salin Promonya Kalau tidak ada promo Ya gak apa-apa guys Nah setelah itu Kalian cek tagihan disini Kalian klik cek tagihan Nah otomatis akan masuk Seperti ini Dan sudah ada atas nama Disini guys ya Kalian pilih Lihat detail disini Nah disini sudah tertera Termasuk PKB Poco Ada JR Poco Parkir berlangganan Disini sudah Tertera guys ya Termasuk nama pemilik disini Jangan sampai salah Nama pemilik disini guys ya Oke setelah itu Kalian pilih Disini Promo Kalian klik seperti ini Yang sudah kalian salin tadi Kemudian kalian tempelkan disini Tekan lama Kemudian pilih tempel Atau bisa kalian langsung disini Geser ya Kalian disini geser Sudah ada Nah disini guys Bayar tagihan cashback hingga 500 ribu Dengan gobelator Kalian tinggal klik ini guys Ini juga sama ya Akan otomatis tertulis disini nantinya Oke setelah itu Kalian pilih gunakan Nah disini ada keterangan Minimal total pembelian Untuk pakai promo ini adalah Satu juta Karena Saya tidak Sampai satu juta Maka ini mungkin Tidak bisa digunakan guys Oke Kita kembali lagi Ke Proses selanjutnya Oke setelah itu Kita langsung pilih Pembayaran ya Karena promonya itu Tidak bisa dipakai Kita langsung pilih Pembayaran Dan kita akan memilih Metode pembayarannya disini Oke Setelah masuk seperti ini Disini ada beberapa Metode pembayaran Dan Disini bisa menggunakan BCI virtual akun Dan lain sebagainya Dan pada kali ini Bisa kalian lihat semua disini ya Untuk metode pembayarannya Nah seperti ini guys Bisa menggunakan Bank jagu syariah Kertu kredit Atau debit Bisa kalian menggunakan Kertu kredit Apabila Kalian punya Kertu kredit guys ya Dan juga Ke bawah disini Juga ada banyak Transfer bank manual Ada Menggunakan Chris ya Ada menggunakan Brimo Genius Link aja OVO Alfamat Kentor pos Dan lain sebagainya Nah setelah itu Tinggal Kembali lagi ke atas ya Saya akan menggunakan Pembayaran Gopeleter disini guys Kalian tinggal klik saja Gopeleter Seperti ini Nah Disini ada 2 pilihan guys Untuk metode pembayaran Gopeleter Ada yang bayar penuh Selama 19 hari lagi ya Untuk Termasuk biaya cicilan 200 Apa 2,00% Perbulan Dan juga bisa Kalian cicil Sampai 3 kali Ya dengan Pembayaran 376 1633 Perbulan Disini Nah disini Dan juga disini Jadi Saya akan menggunakan Yang 19 hari Lagi disini guys Oke Setelah itu Kalian pilih Bayar nih guys Nah Nanti untuk Metode pembayarannya Atau tagihannya Bisa bervariasi ya Tergantung Jumlah Tegihan Yang akan Kalian bayar Nanti guys Disini Untuk verifikasi Pembayaran Kita tunggu Sebentar Oke Supaya tidak lama Saya skip dulu Untuk Verifikasi ini guys Oke Setelah itu Kita disuruh Memasukkan Pin Untuk Pembayarannya guys Kita skip dulu Karena ini Bersifat rahasia Nah Setelah Saya memasukkan Pin Kemudian Pilih Konfirmasi Disini Oke Pinnya Salah ya Kita skip dulu Oke Kita tunggu Untuk metode Untuk metode Pembayarannya Kita tunggu sebentar Dan Pembayarannya Sudah berhasil Disini guys Ada pemberitahuan Pembayaran Berhasil Nah Oke Setelah itu Kita Cek disini guys Kamu baru Baru Bayar nih Di Tokopedia Kita klik Seperti ini Seperti ini Oke Kita tunggu Seperti ini guys Jadi metode pembayarannya Menggunakan Goveritor guys Setelah itu Kita masuk Disini Ada Pemberitahuan Di Gmail ya Kita buka Gmail nya Dan kita lihat disini Selamat pembayaran Smsat anda Dengan kode Bayar ini Berhasil Ya Kemudian Disini Ada keterangan Untuk Nomor Inface Seperti ini Bukti bayar Atas namanya Ini Ya Ini sudah Tertera Semuanya Dan ini Sudah Selesai Guys Nah Setelah itu Kita tunggu Sms Dari Smsat Guys Oke Kita skip Dulu Untuk Videonya Oke Disini Saya baca dulu ya Sebelum Kita skip Selamat Pembayaran Smsat Jatim Anda Dengan kode ini Bayar Sukses ya Untuk Pembayaran pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur Jika Sms Notifikasi Tidak Diterima Tunggu 1x24 Jam 1 hari 1 malam Maksudnya ya Atau Sms Ke 70 Dengan format Seperti ini Jatim Ketik Jatim Spasi Bukti Bayar Spasi Ini Ada nomornya Atau hubungi Nomor ini 081 131 Dan lain-lain Ini bisa Kalian baca Nanti Kalau sudah Menggunakan Metode Pembayaran Seperti ini Oke Kita langsung Lihat Di sana Di sana Untuk Sms Oke Setelah Saya Menunggu Beberapa Jam Kemudian Sms Dari Sms Jatim Sudah Muncul Seperti ini Sms Kita Buka Dulu Nah Disini Terima kasih Pembayaran Dan Pengesahan M3917 WD RP 214000 Masa berlaku 19 Bulan 2022 2025 Nah Ini Dengan Nomor ini Sudah ada Nomornya Nah Setelah itu Ada link Di bagian bawah Ini guys Ini adalah File Standkannya Kita tinggal Klik saja Disini Untuk Mendownload Kemudian Kita buka URL Seperti ini Dan Kita masuk Ke browser Seperti ini Guys Nah Kita tunggu Disini Nah Disini Ada File Diunduh Oke Disini Sudah Mengunduh Untuk Filnya Berbentuk PDF Kita Pilih Buka Dan Ini Adalah File STNK Kita Jadi Kita tinggal Print saja Nanti Ke Print Jasa Print Ataupun Kita Pinjam Keteman Kalau Enggak Punya Print Sendiri Kalau Misalkan Punya Print Tersendiri Kita Bisa Print Sendiri Nah Seperti ini Sangat Mudah Apalagi Ini Sangat Bermanfaat Bagi Kalian Yang Sudah Jatuh Tempo Pajaknya Namun Kalian Masih Belum Punya Uang Bisa Menggunakan Metode Cecilan Seperti Itu Oke Terima Kasih Selamat Malam Selamat Berjumpa Kembali Dengan Video Saya Selanjutnya Guys Terima Sampai 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 Sampai